Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore tribuners, selamat siang, kembali lagi bersama saya dari Anaporto.com, di Anaporto Tribuners. Kecelakaan maut di Parigi Utara Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah Paderabu, 4 Mei 2023, melibatkan seorang santri asal Tasik Malaya, bus itu bermuatan puluhan santri asal pesantren Gontor Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, bus Rapan Maranu yang ditumpangi para santri itu masuk ke dalam jurang Paderabu, 4 Mei 2023, pukul 22.55 Wita, tiga santri meninggal, sementara puluhan lainnya terluka, saat ini korban kecelakaan bus Rapan Maranu dirawat di rumah sakit umum daerah Anuntaloko Parigi, tiga santri yang meninggal dunia akan dibawa ke daerahnya masing-masing. Kepala Subseksi Operasi dan Siagasar Palu, Andi Sultan, mengatakan, bus yang ditumpangi para santri itu mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Dalam kecelakaan maut itu, 30 orang selamat dan dievakuasi. Namun tiga orang lagi berhasil dievakuasi dan dalam keadaan meninggal. Ada pun korban santri asal Tasik Malaya itu bernama Febrian Septian berusia 19 tahun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. dari Kota Palu menikmati. Kabupaten Parigi Mautong terlihat juga ada beberapa ambulans ya yang melintasi kebun kopi ini menuju Kota Palu. Ya kemungkinan korban daripada bus yang jatuh ke dalam jurang ini dibawa ke rumah sakit yang ada di Kota Palu. Kota Palu menikmati. Kota Palu menikmati. Kota Palu menikmati. Kota Palu menikmati. Ya terlihat. Ya terlihat jurangnya cukup dalam ya tribuner. dan kota Palu menikmati. Ya terlihat jurangnya cukup dalam ya tribuner. Ya demikian tribuner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menikmati. Kota Palu menikmati. Terima kasih.